Sepedas apapun orang lain mencacimaki mimpimu, pada akhirnya semua tetap berjalan sesuai dengan jeripayahmu. Selagi masih mau terus berjuang menghadapi jatuh bangunnya badai kehidupan, kelak semestapun akan berkenan mewujudkan mimpimu menjadi kenyataan. Karena apa yang kamu tanam sekarang itulah yang nantinya akan kamu dapatkan. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria berkulit putih ini namanya adalah Jimmy Smith. Demi menghidupi ibunya yang seorang pecandu alkohol dan adiknya yang masih kecil, Jimmy pun rela menjadi tulang punggung keluarganya. Dan dalam keseharianya Jimmy bekerja sebagai buru pabrik mobil. Meski begitu, mimpi Jimmy untuk menjadi seorang rapper tidak pernah sekalipun surut di dalam benaknya. Malam itu di sebuah toilet, terlihat Jimmy sedang sangat serius latihan ngerap untuk mempersiapkan dirinya mengikuti rap battle yang akan segera dimulai. Ketika gilirannya tiba, Jimmy seketika membisu saat mendengar penonton terus menghinanya dengan membawa-bawa warna kulit Jimmy yang putih. Bagi mereka, dunia rapper itu hanyalah milik orang-orang kulit hitam seperti mereka. Sambil menahan kesal, Jimmy pun langsung angkat kaki dari sana. Melihat kejadian barusan, keempat temannya yang tergabung dalam geng 3 One Third terus mendukung dan menyemangati Jimmy. Walaupun hari ini gagal menunjukkan bakat ngerapnya, namun mereka yakin suatu saat nanti Jimmy pasti bisa membungkam mulut rasis orang-orang kulit hitam itu. Karena sesungguhnya, semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpinya. Namun Jimmy merasa hidupnya sekarang sangat apes dan terlihat seperti gak ada lagi harapan. Mengingat Jimmy baru saja putus dengan kekasihnya, ia pun harus tinggal dengan ibunya. Dan betapa kagetnya Jimmy saat mengetahui bahwa ibunya kini telah pacaran dengan seorang brondong bernama Greg. Rupanya Greg ini adalah teman sekelas Jimmy yang dulunya sering membuli Jimmy. Melihat betapa malangnya nasib Jimmy sekarang, Greg lagi-lagi membuli Jimmy hingga membuat amarah Jimmy meledak. Dan keributan itu lantas membangunkan Lily adiknya Jimmy. Dengan sigap, Jimmy membawa masuk Lily ke dalam rumah. Ia lalu menidurkan kembali Lily sambil menyenandungkan sebuah lagu. Dan setelah itu sang ibu memperingati Jimmy agar gak lagi ribut dengan pacarnya. Esok harinya ketika Jimmy akan berangkat kerja, ia dihampiri oleh temannya yang bernama Wing. Wing ini merupakan seorang DJ di sebuah radio yang memiliki koneksi luas dengan promotor label rekaman. Wing kemudian ngajakin Jimmy untuk rekaman demo secara gratis di tempatnya. Mengingat dirinya semalam telah dipermalukan dan takut bikin kecewa. Jimmy pun segera menolaknya dengan tegas. Meski begitu, Jimmy selalu mencatat lirik-lirik rap ciptaannya ke dalam secari kertas. Biasanya Jimmy menemukan cukup banyak inspirasi saat dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Di pabrik, Jimmy pun bekerja seperti biasanya. Seusai kerja, Jimmy mendapatkan teguran dari bosnya lantaran datang terlambat. Meski Jimmy telah menjelaskan yang sejujurnya, bosnya itu tetap gak mau mendengarkan. Ia mengancam akan memecat Jimmy apabila tubuh cah mengulangi kesalahan yang sama. Sepulang kerja, Jimmy segera membetulkan mobil pemberian dari ibunya. Katanya mobil itu sebagai hadiah ulang tahun. Sayangnya bagi Jimmy itu mobil harusnya masuk ke tumpukan barang rongsokan. Dan untuk menumpahkan kekesalahannya, Jimmy langsung menyanyikan sebuah rap bersama sahabatnya yang bernama Future. Di tengah nyanyian itu, Future tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya telah mendaftarkan kembali Jimmy ke rap battle. Mendengar itu, Jimmy pun shock. Ia masih trauma dengan kejadian waktu itu. Future pun meyakinkan Jimmy kalau kesuksesan itu akan datang setelah Jimmy berhasil melewati ribuan kali kegagalan. Lagian, Jimmy baru sekali mengalami kegagalan. Masa ia mau nyerah gitu aja? Ucapan Future barusan berhasil membangkitkan kembali semangat Jimmy untuk meraih mimpinya sebagai rapper. Malam harinya, Jimmy dan gengnya Three on Third pergi ke sebuah tongkrongan anak-anak rapper. Terlihat ada sekumpulan bocah yang sedang asik latihan nge-rap. Walaupun gugup, Jimmy mulai menunjukkan kebolehan nge-rapnya kepada sekumpulan bocah itu. Di tengah keseruan itu, geng The Free World yang dipimpin oleh Papa Doc tiba-tiba muncul mengacaukan segalanya. Papa Doc sendiri merupakan rajanya rap battle di shelter. Geng itu lalu mengungkit-ngungkit kejadian waktu Jimmy demam panggung sampai-sampai membisu seperti patung. Gak terima dirinya terus jadi bahan hinaan, Jimmy pun langsung melayangkan bogem mentahnya. Untungnya, Wing datang dan buru-buru memisahkan perkelahian itu sebelum jadi semakin runyam. Jimmy dan teman-temannya kemudian pergi ke kafe untuk mengademkan amarahnya yang hampir meledak. Tanpa basa-basi, Wing membagikan sebuah brosur tentang acara hip-hop yang diadakan oleh Papa Doc CS. Future yang mendengar itu mencoba memperingati Jimmy agar menjaga jarak aman dengan Wing. Future yakin Wing hanyalah seorang pembual. Merasa pikiran semakin penat, Jimmy pun pamit pergi. Di luar kafe, Jimmy yang sedang menjernihkan pikiran seketika terpesona dengan paras cantik seorang wanita yang bernama Alex. Gak disangka-sangka, Alex kemudian menghampiri dan ngajakin kenalan Jimmy. Lalu mereka berdua pun larut dalam obrolan yang sangat asik sampai-sampai mereka gak sadar dengan kedatangan Wing. Dan tanpa pikir panjang, Wing ngajakin tudua bocah untuk ikut nongkrong di rumahnya. Di rumah Wing, Jimmy akhirnya mengetahui sebuah fakta besar tentang Papa Doc. Sebenarnya nama asli Papa Doc itu adalah Clarence. Dia ternyata berasal dari keluarga yang kaya raya dan pernah mengenyam bangku pendidikan di sekolah elit. Di tengah obrolan itu, Jimmy tiba-tiba diajak untuk membakar sebuah gedung tua yang berpotensi sebagai sarang maksiat. Yang bisa saja membahayakan adik Jimmy. Dan tanpa pikir panjang, Jimmy pun setuju dengan ajakan itu. Dengan cepat mereka menyiramkan minyak ke seisi gedung tua tersebut. Lalu menyalakan api begitu saja hingga membuat gedung tua dilalap si jago merah. Esoknya ibunya memberitahu Jimmy kalau mereka harus segera angkat kaki dari rumah. Lantaran dirinya telah menunggak uang kontrakan selama 3 bulan. Karena perkirannya sedang kalut, sang ibu lalu meminta Jimmy untuk lebih kiat lagi mencari uang dan melupakan mimpinya sebagai rapper. Yang sama sekali gak membuahkan hasil apa-apa. Ibunya meminta Jimmy agar merahasiakan semua itu dari Greg. Karena dia gak ingin hubungannya dengan Greg kandas di tengah jalan. Merasa ibunya sangatlah egois, Jimmy pun hanya bisa terdiam. Meski saat ini mood Jimmy sedang berantakan tetapi Jimmy harus tetap bekerja sebaik mungkin. Karena bagaimanapun Jimmy adalah tulang punggung keluarganya. Saat jam istirahat tiba, Jimmy kaget setengah mati begitu melihat mantan kekasihnya sedang menunggunya di luar. Gak mau tuh cewek bikin kegaduhan, Jimmy segera mengusirnya. Lagian Jimmy udah gak ada hati lagi dengan mantannya itu. Melihat dirinya diusir begitu saja, si mantan lalu menghujani Jimmy dengan segala hinaan dan semua hewan di kebun binatang. Ia berani jamin kalau Jimmy sampai kapanpun gak akan pernah bisa meraih impiannya menjadi seorang rapper terkenal. Karena baginya Jimmy hanyalah seorang pecundang. Jimmy terus kepikiran dengan omongan mantannya itu. Ia bahkan tampak tidak antusias saat teman-temannya sedang asik membahas rapper favorit mereka masing-masing. Di tengah jalan, Jimmy gak sengaja melihat geng The Free World sedang nongkrong di pinggir jalan. Dan tanpa basa-basi, Jimmy pun langsung nampolin satu per satu anggota dari geng itu. Jimmy bener-bener muak menjadi bahan inaan banyak orang. Namun semuanya mendadak berhenti saat teman Jimmy yang bernama Cedar mengeluarkan sebuah pistol. Mereka lalu membawa Cedar ke rumah sakit. Dan alhamdulillahnya Tuhan masih memberikan Cedar kesempatan untuk hidup. Ketika akan pulang ke rumah di dalam mobil, Future mengatakan secara belak-belakan kalau semua omongan Wing tentang demokratis untuk Jimmy hanyalah sebuah omong kosong. Gak terima dirinya di jelek-jelekan. Wing membalasnya dengan mengatakan kalau Future hanyalah seorang pecundang yang iri dengan kesuksesannya. Jimmy yang capek mendengar adu mulut itu hanya bisa diam dan memilih pulang dengan jalan kaki. Sesampainya di rumah, kepala Jimmy rasanya benar-benar mau pecah. Saat itu ibunya malah mengomelinya begitu tahu Cedar masuk rumah sakit. Di mata ibunya, Jimmy terlihat seperti biang masalah yang selalu saja serba salah. Dan keesokan harinya di tengah jam istirahat kerja, Jimmy mendapati salah seorang rekan kerjanya yang sedang ngerosting rekan kerja lainnya dengan sebuah rap yang membuat telinga Jimmy terasa panas. Gak mau hanya jadi penonton detik itu juga, Jimmy membalas balik roastingan julid itu dengan rap yang sangat memukau. Anjir keren. Ternyata sejak tadi Alex telah memperhatikan Jimmy dari kejauhan. Alex yakin suatu saat nanti, Jimmy pasti bisa menjadi seorang rapper yang sukses. Lalu Alex pun ngajakin Jimmy pergi kencan. Dan sejak saat itu mereka pun resmi berpacaran. Beberapa hari kemudian, Jimmy sok berat mendapati Wing dan Alex tengah duduk manis di rumah kumuhnya. Merasa malu dengan kondisi rumahnya, Jimmy buru-buru kabur. Wing dengan cepat mengejar Jimmy. Di situ Wing cerita kalau salah satu kenalannya ada yang tertarik dan ingin melihat talenta ngerapnya Jimmy. Jika semua berjalan lancar, Jimmy langsung bisa merekam demo ngerapnya. Wing mengingatkan Jimmy agar tak menyanyiakan kesempatan emas itu. Gak berselang lama, Alex pun datang menghampiri Jimmy. Alex mengatakan bahwa dirinya sama sekali gak merasa malu bila harus berpacaran dengan Jimmy yang berasal dari keluarga yang sangat miskin. Setelah kejadian itu, Jimmy lalu merasakan semangat yang bergejolak ketika mulai menuliskan satu persatu lirik untuk bahan ngerapnya nanti. Ia bahkan bela-belain begadang demi menghasilkan rap yang sangat bagus. Paginya, kabar kalau Jimmy sekeluarga akan diusir dari kontrakan telah sampai ke telinga Greg. Sesuai dengan dukaan ibunya, Greg pun minta putus. Dan atas kejadian itu, sang ibu terus-menerus menyalahkan Jimmy sebagai anak pembawa sial. Mendengar itu, hati Jimmy seketika hancur berkeping-keping. Padahal Jimmy gak pernah sekalipun minta untuk dilahirkan. Tetapi, kenapa dia yang harus bertanggung jawab atas semua penderitaan yang menimpa ibunya? Jimmy kemudian pergi ke markas 3 One Third. Jimmy yang semula sedih tiba-tiba langsung berubah sangat marah begitu mengetahui bahwa Future benar-benar telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kembali rap battle di shelter. Merasa Future terlalu jauh mencampuri urusan pribadinya, Jimmy pun gak segan-segan menegurnya dengan kata-kata yang paling nyelekit. Dan saking nyelekitnya, Future sampai gak mau lagi peduli dengan semua hal yang ada hubungannya dengan Jimmy. Jimmy akan membuktikan pada Future dan semua orang bahwa dirinya bisa sukses menjadi rapper. Ia pun lalu bergegas ke radio tempat Wing menjadi DJ demi menemui kenalan Wing yang tertarik dengan talentanya. Namun sayangnya Jimmy malah membargoki Alec sedang selingkuh dengan Wing. Bukannya merasa bersalah, Wing malah ngajakin geng The Free World untuk menghajar Jimmy sampai babak belur. Kini wajah Jimmy pun penuh dengan lebam. Melihat itu hati ibunya merasa sedih. Ia kemudian minta maaf pada Jimmy atas omongannya yang menyakitkan waktu itu. Gak seharusnya ia melukai hati darah dagingnya sendiri. Rupanya ibunya itu baru saja menang lotre dengan mendapatkan uang sebesar 3.200 dolar atau setara dengan 50 juta rupiah. Sekarang mereka gak perlu lagi takut diusir dari kontrakan. Dan sementara itu Jimmy bertekad akan merekam demo lagu rapnya secara mandiri. Dan untuk itulah Jimmy kerja banting tulang. Bahkan ia sama sekali gak keberatan saat jam kerjanya ditambah sampai malam. Itu semua Jimmy lakukan agar bisa nyewa studio musik untuk merekam demo lagu rapnya sendiri. Dan tibalah hari pertunjukan rap battle. Pada akhirnya Jimmy mengubah pikirannya. Ia gak lagi peduli dengan nada sumbang yang terus mencemohoh dirinya. Sebelum naik panggung Jimmy bicara secara empat mata dengan Future. Jimmy meminta maaf atas omongannya waktu itu. Dan dengan senang hati Future memaafkannya. Ia sama sekali gak memasukkannya ke dalam hati. Singkat cerita rap battle pun dimulai. Pada ronde pertama Jimmy melawan salah satu anggota dari geng The Free World. Yang namanya adalah Elsie. Elsie lebih dahulu memulainya. Dan sepanjang nyanyian rapnya dia terus rasis saja terhadap warna kulit Jimmy. Namun Jimmy sama sekali gak tersinggung. Ia lalu membalasnya dengan rap yang super keren. Hingga membuatnya berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Di ronde kedua Jimmy menghadapi seorang cowok bernama Loto. Tuh cowok demen banget ngerap sambil mamerin badan kekarnya. Meski begitu nyali Jimmy sama sekali gak menciut. Yang ada Jimmy semakin membara dan panggung terasa sangat panas. Singkat cerita Jimmy pun berhasil mengalahkan Loto. Dan otomatis masuk ke babak final melawan Papa Dok. Dan nama Jimmy pun semakin dialuh-eluhkan penonton. Jimmy lalu meminta dukungan dan doa kepada teman-temannya. Dan gak lama kemudian babak final pun dimulai. Kali ini Jimmy mendapatkan giliran pertama. Dan tanpa gentar sedikit pun. Jimmy menyanyikan lagu rap yang berupa sindiran terhadap kehidupan Papa Dok yang sebenarnya. Mengetahui kehidupan sebenarnya dibeberkan di depan banyak orang. Papa Dok pun gak bisa membalas nyanyian rap dari Jimmy. Dan malam itu Jimmy akhirnya berhasil membuktikan ke semua orang bahwa dirinya yang berkulit putih juga pantas menjadi seorang rapper. Setelah rap battle selesai, Future menawarkan Jimmy untuk menjadi MC bersamanya di pertandingan rap battle selanjutnya. Tentu saja Jimmy dengan senang hati menolaknya. Karena kini Jimmy akan memilih jalannya sendiri dalam memperjuangkan impiannya sebagai rapper. Dan bertahun-tahun kemudian, Jimmy berhasil meraih mimpinya menjadi seorang rapper yang sukses. Yang kini kita kenal dengan nama Eminem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton